Sabtu siang, 4 ekor bekantan dilepas liarkan di Taman Wisata Alam Pulau Bakut. 3 betina yang bernama Titik, Mantuil dan Lola Amalia. Dan 1 bekantan jantan yang diberi nama Lucky Boy. Bekantan-bekantan ini telah direhabilitasi selama 6 bulan hingga setahun. Hingga akhirnya siap dikembalikan ke habitatnya. Kawasan ini akan disiapkan menjadi tempat penyelamatan satwa khusus bekantan di Indonesia. Penyelamatan satwa endemik oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditargetkan tumbuh 10 persen pada tahun ini. Meski letaknya jauh dari Ibu Kota Banjarmasin, Taman ini memiliki daya tarik yang kuat bagi para wisatawan pencinta hewan. Di sini, mereka dapat melihat secara langsung kerah hidung mancung ini di alam liar. Hari ini saya bawa anak semuanya keluarga untuk belajar mengenai bekantan. Yang monyet atau yang khususnya di Kalimantan. Tentu anak-anak suka binatang hewan juga ya? Ya, anak saya sangat senang dengan semua binatang. Termasuk bekantan, karena di Amerika Serikat, di negeri-negeri yang lain tidak ada bekantan. Jumlah bekantan diperkirakan sekitar 8.000 ekor. Berdasarkan data Direkturat Jenderal Konservasi Sumber Daya dan Ekosistem, dalam 30 tahun terakhir, populasi bekantan menyusut hingga 50 persen. Akbar Laksana melaporkan untuk NET.